Intro Sebagai musisi legendaris, Harvey Malayhollo memiliki keinginan yang sangat besar. Ia begitu ingin anak-anaknya bisa mengikuti jejaknya menjadi seorang penyanyi hebat. Tapi sepertinya, seorang anak tak memiliki ketertarikan untuk terjun ke dunia musik. Meski Harvey sadar bahwa anak-anaknya memiliki jiwa seni yang sangat dalam. Namun, meski keinginan tersebut sangat besar, Harvey tak pernah mau menjadi orang tua yang egois yang selalu memaksakan kehendaknya kepada anak. Of course, sedikit-sedikit di dalam hati saya ada keinginan anak saya untuk mengikuti jejak saya. Karena apa? Karena menurut saya, saya bisa membimbing dia untuk tidak melewati hal-hal jelek yang saya lewati. Saya bisa membimbing dia untuk melewati hal yang baik. Tidak harus melewati hal-hal yang saya pernah lewati yang tidak enak. Tetapi again, saya tidak bisa terlalu egois dalam hal ini. Mereka juga punya kehidupannya sendiri, mereka punya destination sendiri. Anak-anak saya, saya yakin punya darah seni. Tapi apakah mereka ingin menjadi seniman? Tidak harus. Tetapi saya sebagai orang tua dan istri saya, kami punya komitmen untuk memperkenalkan seni. Tidak hanya seni musik, kami juga bawa anak-anak kami menonton musical. Kami bawa anak-anak kami juga melihat pameran lukisan. Dan melihat seni-seni lain. Nah, masalahnya karena untuk kami, yang namanya seni itu, pasti berdampak baik. Apakah nantinya itu menjadi profesi anak-anak kami atau tidak. Harvey ingin memiliki keluarga yang cinta akan musik. Seperti halnya keluarga yang dibina memes dan adi MS. Pasangan ini beruntung karena salah satu anaknya bisa menunjukkan kesuksesan di dunia musik. Tapi pemirsa, darah seni yang mengalir di tubuhnya tidak terputus begitu saja kok. Pasalnya Mika Tambayong yang merupakan keponakan Harvey juga memiliki darah bermusik yang cukup kental. Gini, gini, vokal itu, itu darah. Saya dapat dari ibu saya. Ibu saya tidak secara profesional nyanyi. Karena ibu saya jalurnya dari kakek, Al-Mahrum, Brabti Talley, Boya Keroncong. Itu ya, Brahma Aceh, yang dikenal dengan Brahma Aceh, Al-Mahrum. Nah, jatuhnya ke saya kenapa? Kenapa tidak ke adik saya atau ke sepupu saya yang harus ada hubungan darah jatuh ke saya? Nah, dari saya mungkin saja jatuhnya ke Mika sekarang. Mika Tambayong ya, itu keponakan saya. Itu anak dari adik saya yang terakhir. Yang nomor tiga, kami bertiga. Ini nomor satu, berdua sama adik saya nomor tiga. Jadi untuk saya, jatuhnya kemana itu juga anak-anak saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.